Berapa harganya ini Pak? Hanya ini kah ikannya? Ya kebetulan hanya ini saja ikan yang datang hari ini deh. Ibu saya bilang pasar inilah jenis ikannya jauh lebih banyak tersedia. Kok kenapa sekarang udah jarak ya Pak ya? Bukan begitu deh, dulu memang seperti itu. Tapi udah berapa tahun kemarin para nelayan pemasak ikan, ibu sudah sulit menangkap ikan karena nelayan harus menempuh jarak yang bermil-mil untuk mendapatkan ikan. Sedangkan dulu di dekat pesisir saya sudah ada. Kenapa ikannya jadi habis Pak? Ya itu mie juga yang saya kurang tahu deh. Tapi menurut logika saya, mungkin penangkapan yang tidak bertanggung jawab, rumah ikan yang banyak rusak, tingginya konsumsi, itulah penyebabnya. Wah, kalau gitu gawat dong Pak. Bisa-bisa di waktu yang akan datang, saya juga udah gak bisa untuk mengkonsumsi ikan lagi. Wajah perikanan dan kelautan kita sudah dibisik lagi. Maka dari itu, marilah kita melestarikan kelautan kita untuk kesejahteraan di masa yang akan datang, serta ekosistem yang besar. Setelah ini disampaikan oleh M Radio, sekerjasama dengan WeW Indonesia, ia akan website terkikung oleh Sijet, maris, bersahabat dengan alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.